Pimpinan KPK menanggapi positif rencana revisi Undang-Undang KPK selama tidak bertujuan melemahkan KPK. Rencana tersebut juga didukung Wakil Presiden Yusuf Kala. Sementara Indonesia Corruption Watch menilai rencana revisi Undang-Undang KPK merupakan upaya sistematis pelemahan KPK. Kami siang KPK memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan KPK memandang baik rencana revisi tersebut selama tidak bermaksud melemahkan KPK. Apapun juga yang mau dilakukan silahkan sepanjang itu tidak dimaksudkan untuk melemahkan. Karena korupsi ini masih menggulita. Bahkan kata saya sebaiknya kewenangan yang sama yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPK diberikan juga kepada kejaksaan dan kepolisian. Kewenangan yang sama dalam rekam beraturi diberikan yang sama. Biar kita bertarung dengan kewenangan yang sama dan kekuatan yang sama. Wakil Presiden Yusuf Kala juga mendukung usulan revisi Undang-Undang KPK. Menurut JK, semua lembaga termasuk KPK memiliki batas-batas mewenang. JK yakin perubahan Undang-Undang akan memperbaiki peran dan tanggung jawab KPK. Sesuatu kewenangan memang harus ada batas-batasnya. Tidak bisa ada kekuatan mutlak. Yang paling penting KPK itu tanggung jawabnya bagaimana dan bagaimana mengukurnya tanggung jawab itu. Sementara Indonesia Corruption Watch menilai rencana revisi Undang-Undang KPK berpotensi melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut. Salah satunya pembatasan kewenangan penyedapan oleh KPK. Kita cuman takut begini, DPR atau pemerintah atau pihak-pihak yang tidak suka dengan KPK selalu membumbui bahwa ini untuk penguatan KPK. Tapi kalau kita lihat detil secara subtansi, ini kan juga berupaya memangkas kewenangan-kewenangan KPK yang sangat pamungka. Revisi Undang-Undang KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015. Ini merupakan hasil rapat antara Menkumham dan Badan Legislasi DPR 9 Juni lalu. Pemerintah beralasan perlunya pembatasan kewenangan KPK, seperti kewenangan penyedapan dan penuntutan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.